Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashanti, tengah di dera sakit sinusitis akut, yang membuat dirinya mau tak mau harus menjalani perawatan yang cukup intensif. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang videonya, luangkan waktu anda sejenak untuk menekan tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar berita artis tanah air. Setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Namun, kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini, sudah menjadi rahasia sang pencipta karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Ashanti ternyata sudah pasrah soal hidupnya yang sering sakit. Saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Aurel Hermansyah mengatakan, Ashanti sudah menitipkan wasiat kepadanya. Hal tersebut dilakukan Ashanti melihat sakit yang diidapnya cukup lah berat. Aku nggak bisa bayangin sih kalau nggak ada bunda, karena waktu itu pernah pas bunda sakit meningitis. Bunda tuh kayak, iya nanti kalau misalkan pas bunda udah nggak ada, kakak harus ngejagain ya, gitu-gitu. Aku selalu marahin, nggak boleh ngomong gitu karena aku nggak pernah bayangin kalau dia nggak ada. Kata Aurel, penyakit yang diidap Ashanti dapat berakibat fatal. Ada kemungkinan meningitis dapat mengakibatkan kelumpuhan, hingga meninggal dunia. Saat itu, Ashanti harus menjalani istirahat total selama beberapa waktu di salah satu rumah sakit. Ia tak boleh banyak menjalani kegiatan dan mesti meninggalkan kesibukannya untuk sementara waktu. Aurel mengatakan, dirinya dan Ashanti sangatlah dekat. Membayangkan ibu sambungnya itu membuat Aurel bakal dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Ada peran Ashanti yang Aurel nilai tak terganti, sejak ia masih kanak-kanak hingga kini ia sudah berusia jelang dewasa. Itulah tadi beberapa informasi yang dapat admin sampaikan. Kami hanya sebagai media yang merangkum artikel dari berbagai sumber dan berita yang tengah hangat untuk dibicarakan. Mohon maaf jika admin ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.